Kehidupan manusia tidak lepas dari berbagai pergumulan dan tantangan. Setiap hari kita dihadapkan pada berbagai masalah, baik itu dalam pekerjaan, keluarga, kesehatan, maupun hubungan sosial. Tak jarang, pergumulan tersebut membuat kita merasa lelah, khawatir, dan bahkan putus asa. Dalam situasi seperti ini, seringkali kita tergoda untuk mencari jalan keluar melalui kekuatan kita sendiri, atau mencari kebahagiaan melalui hal-hal duniawi yang sifatnya sementara. Namun, di tengah segala pergumulan itu, Yesus mengingatkan kita melalui Matius 6 ayat 33 untuk pertama-tama mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ayat ini mengajarkan kita bahwa prioritas utama dalam hidup adalah mencari Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Ini berarti kita harus mengarahkan hati dan pikiran kita kepada hal-hal yang bersifat rohani dan kekal, bukan sekadar hal-hal duniawi yang sementara. Yesus juga berjanji bahwa jika kita mengutamakan kerajaan Allah, ia akan mencukupkan kebutuhan kita. Ini bukan berarti kita akan hidup tanpa masalah atau kekurangan, tetapi Allah akan memelihara kita dan memberikan apa yang kita butuhkan pada waktu yang tepat. Dalam pergumulan hidup, kita diundang untuk percaya dan bersandar kepada pemeliharaannya yang sempurna. Mari kita renungkan, apakah kita sudah benar-benar mencari kerajaan Allah dalam setiap aspek kehidupan kita? Apakah dalam menghadapi pergumulan, kita lebih mengandalkan kekuatan sendiri atau bersandar pada janji-janjinya? Biarlah firman ini mengingatkan kita untuk selalu mengutamakan Allah dalam segala hal, sehingga kita dapat hidup dalam damai sejahtera dan keyakinan akan pemeliharaannya yang setia. Terima kasih telah menonton!